Habitat ular memang di hutan ataupun kebun. Mereka biasa berburu mangsa di rumput, renimpunan semak maupun merambat di pepohonan. Namun sayang, habitat asli itu telah banyak yang rusak. Sehingga tidak heran kita sering membaca kabar ada ular yang masuk rumah, mulai dapur, hingga toilet warga. Selain habitat yang mulai rusak, mangsa pun semakin sulit didapat. Seberapa sulit pun memburu mangsa, ular-ular tetap melata untuk mencari makan. Bila tak ada pohon, tiang listrik pun dipanjat untuk mengisi perut mereka. Naso beberapa waktu yang lalu, media sosial sempat diebohkan seekor ular yang harus bertaruh nyawa demi memburu-buru makanannya. Dalam video itu terlihat, terlihat seekor ular tengah merambat pada sebuah tiang listrik. Sementara sejumlah burung berterbangan di sekitar ular tersebut, dan hinggap di salah satu kabel yang membentang. Kepala ular itu berusaha menggapai seekor burung yang hinggap di kabel. Sementara bagian ekor tetap berpegang pada tiang listrik. Namun sayang, kepala ular itu gagal menggapai burung sasaran. Ular itu kembali merapat ke tiang listrik. Rupanya ular itu punya rencana cadangan. Tak berhasil menggapai burung itu secara langsung, si ular mengubah strategi. Dia hendak mendekati mangsa dengan merayap melalui kabel di atasnya. Dengan perlahan, ular itu merambah di atas isolator, semula aman-aman saja. Kepala ular itu sudah sampai di ujung isolator arus. Namun saat kepala ular itu menyentuh kabel di ujung isolator, terjadilah sebuah peristiwa yang mengejutkan. Perhatikan yang terjadi. Setelah terjadi hal mengerikan tersebut, dengan cepat tubuh ular itu terguncang hingga kepalanya terpental. Ular malang itu terhempas dan terjun bebas di atas rel yang penuh bebatuan kerikil. Tak diketahui di mana peristiwa itu terjadi, namun yang pasti tiang listrik itu sepertinya menghubungkan kabel-kabel pemasok daya untuk kereta api. Sebab kabel yang menjulur di tiang itu tepat berada di atas rel kereta api. Nasablah hanya itu, lagi-lagi seekor ular piton terekam kamera sedang makan burung sambil menggelantung. Bukan di tiang listrik, kejadian ini terekam di sebuah tiang antena televisi. Video tingkah unik ular tersebut viral di New South Wales, North Coast, Australia. Video ini diunggah akun Facebook bernama Cathy Gull. Dalam video berdurasi singkat itu, terekam jelas detik-detik ular piton itu menggigit leher burung dan belilitnya. Video itu menunjukkan hewan mata itu sudah menangkap kepala burung yang tidak bergerak di mulut ular yang panjang. Ular tersebut tampak mengeliat saat berusaha melilitnya di atas tiang antena televisi. Sang perekam mengatakan bahwa ular tersebut membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk menghabiskan mangsanya. Burung yang ditangkap adalah burung curawang, yakni burung asli Australia seperti burung gagang. Video itu pun telah dibagikan ribuan kali di Facebook dan menghasilkan banyak komentar. Di mana kebanyakan mengatakan bahwa curawang merupakan burung yang berisik dan lebih mengganggu dibandingkan ular. Burung curawang banyak ditemukan di Australia dan terkenal karena kicauannya yang seringkali membuat lingkungan menjadi berisik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!